Apakah masih berminat untuk Ciro Alves ke Persibandu? Saat ini delima, saat ini bingung, saya juga sama, delima pun bingung. Titik kebingungan Bobo Toh adalah saat ini. Kenapa? Karena kita tahu, Bruno Kattenheide saat ini moncer. Bruno Kattenheide saat ini on fire. Bruno Kattenheide sekarang bisa diandalkan. Kita tahu kehadiran Bruno Kattenheide menggantikan Geoffrey Castellion ataupun Wander Lewis sempat diragukan oleh kita Bobo Toh, termasuk saya juga. Kita tidak usah menafik ya, saya juga tidak bisa menafik. Jejak digital juga ada, saya pun sempat menyoroti Bruno Kattenheide ini. Tetapi sekarang di pertandingan-pertandingan terakhir ini, di penghujung Liga Kompetisi 2021 dan 2022 ini, Bruno Kattenheide menunjukkan tariknya, menunjukkan kualitasnya. Dari beberapa pertandingan ataupun dua pertandingan, dia mencetak empat gol. Ini sangat luar biasa menurut saya. Kemarin merawan Arema mencetak Bres 2, dua gol. Kemudian kemarin melawan Madure United juga mencetak dua gol. Dari sini, sudah kelihatan bingung atau belum? Lanjut nggak ini saya bicara? Lanjut ya. Ketika ada momentum tentang salah satu pengurus dari Persib Beno Bertemartabat, ataupun saya sebutkan saja Pak Teddy Cahyano, membuat postingan satset-satset di momen ketika Ciro Alves memungkandiri bahwa tidak akan memperkuat Persib Beno Bertemartabat, musim depan. Ini menunjukkan, ataupun banyak Begoto, ataupun banyak pencerita siapa bulu Indonesia mengait-ngaitkan dengan hal Ciro Alves dengan Pak Teddy Cahyano. Sempat Begoto berharap tentang Ciro Alves datang ke Persib Bandung. Tetapi setelah melihat Bruno Kattenheide sekarang, apakah masih berminat untuk Ciro Alves ke Persib Bandung? Saat ini delima, saat ini bingung. Saya juga sama, delima pun bingung. Di mana Bruno Kattenheide sekarang pun sudah ketagihan mencetak gol dan bisa diandalkan di Persib, tetapi di awal-awal kita melihat ketika menggantikan Geofri Castilian, apakah bisa menggantikan peran dari Geofri Castilian yang kita tahu juga tidak begitu bagus ya. Di putaran pertama, kemudian diganti, Geofri Castilian ini mencetak 4 gol ya. 4 gol yaitu melawan PSS, Sleman, Persibura, Persila Lamongan, dan Persir Raja Bandung. Tentunya dengan pergantian pemain dari Geofri Castilian kemudian mendatangkan Bruno Kattenheide, dengan harapan pemain ini bisa melebihi pemain sebelumnya dengan indikator gol. Saat ini Bruno Kattenheide sudah melebihi indikator itu, jadi Bruno Kattenheide sudah mencetak 5 gol, kemudian Geofri Castilian itu kan baru 4 gol. Ini menjadi indikator yang sangat baik. Ketika kemarin-kemarin Bruno Kattenheide penampilannya sangat, ya kita bisa lihat sendiri belum begitu moncar, ataupun belum menunjukkan grafik yang baik di Persib, saya rasa harapan untuk Bruno Kattenheide di tahun depan, ataupun di kompetisi tahun depan pun sangat sulit ya ketika itu. Dan banyak Boboto yang berasumsi untuk Bruno Kattenheide ganti. Bruno Kattenheide ganti. Apalagi kemarin ada isu Ciro Alves mengumumkan diri tidak akan memperkuat Persikabu di musim depan. Itu semakin masih Boboto untuk mendesak tim manajemen mendatangkan Ciro Alves. Dan di situ dijawab oleh Bruno Kattenheide dengan 4 gol dalam 2 pertandingan. Dan itu gol penting semua loh ya. Melawan Arema kita tidak tahu. Kita tidak punya striker. Tetapi adanya Bruno Kattenheide masuk dan itu juga diragukan oleh teman-teman. Saya juga meragukan ketika Bruno Kattenheide masuk. Tapi itu bisa menjawab semua itu. Kemudian kemarin melawan Madura United 2 gol lagi. Nah ini menunjukkan membuat kita bingung sendiri. Apakah di musim depan bisa diganti, ataupun Bruno Kattenheide stay dengan David Silva. Menurut Boboto bagaimana? Apakah diganti saja? Atau Ciro Alves datang? Ataupun mengorbankan asing lagi? Terserah Anda nanti ya. Tulis komentarnya. Dan silahkan berasumsi sesuka Anda. Tetapi menurut saya, walaupun kompetisi belum selesai, sebenarnya juga tidak etis ya. Tetapi kita tunggu aja. Komitmen saya ataupun statement saya, kita tunggu Bruno Kattenheide 4 pertandingan lagi, 3 pertandingan lagi ya. Gimana prospek dia? Jika dia konsisten dan menunjukkan grafik yang baik, kemudian attitude dia juga baik, saya rasa perlu diperpanjang dan tidak usah mengotak-ngatik pemain-pemain ini. Jika Persib berada di kelas main atas. Kita patut berhitung lagi, ataupun mengurai lagi kualitas dari Bruno Kattenheide. Tetapi jangan pusing-pusing. Itu nanti kita bahas setelah kompetisi selesai ya. Untuk itu kita ngopi dulu. Mantap teman-teman. Kita bahas nanti setelah kompetisi habis. Kita dukung saja Bruno Kattenheide ke depannya ini. Mudah-mudahan semakin moncar dan bisa menunjukkan apa yang kita harap. Salam sehat, salam santun, salam maras. Terima kasih sudah menonton Viking Jawa Tengah. Dadah! Tidak jika ,